Pangdam Pak Diponogoro Mayor Jenderal TNI Hardio Nosaroso menjamin bahwa anggota TNI tidak terlibat penyerangan lapas leman Yogyakarta yang mengakibatkan 4 tahanan tewas. Ya, pernyataan itu disampaikan Pangdam usai menghadiri upacara penutupan di Mabah TNI di lapangan Rindam 4 Diponogoro Magelang Jawa Tengah. Pangdam juga menyatakan bahwa yang melakukan penyerangan di lapas leman Yogyakarta adalah orang yang tidak dikenal dan saat ini masih dalam burunan petugas. 4 tahanan yang tewas diduga adalah preman yang terlibat kasus pembunuhan anggota Kopacus TNI Angkatan Darat Sertu Santoso. Pangdam beringatkan kepada para preman jangan lagi berani mengukai aparat baik-baik TNI maupun Polri yang sedang bertugas di wilayah Pangdam Pak Diponogoro. Tidak mungkin, ada yang terlibat tidak mungkin karena hasil pendeklisian malam ini ada jaminan dari Komendan Satuan mereka semua mampu menguasikan prajuritnya. Oke? Tidak mungkin hanya senjata laras panjang? Bukan, senjata laras panjang gimana? Banyak sekali lagi senjata laras panjang di masyarakat ini. Aras pendek, aras panjang, berbeda kaliber. Kamu ketahui sendiri, berita di poran itu. Masa semua senjata tentara? Bukan dong. Banyak senjata itu. Jadi membantah yang ada yang membantah dari petihan? Sudah, sudah. Bukan dari prajurit. Intinya tidak ada prajurit yang... Tidak ada penjalan terlibat. Oke? Saya bertanya penuh sebagai pembunuhan di bergoro. Tapi misalkan ada, misalkan ada... Tidak ada misal-misal. Tidak ada andai-andai. Hukum berlaku. Saya panglima loh. Saya bertanggung jawab penuh loh. Dari apa yang terjadi dari prajurit saya. Oke? Punya. Oh jelas dong, jelas dong. Jelas dong. Kita mau mencari nih. Saya punya tim gultur nih. Kita cari. Jangan pernah ada lagi bentuk-bentuk kekerasan yang melawan pertugas TNI maupun Polri yang sedang bertugas. Jangan pernah ada lagi. Jangan...